HP berbunyi ketika kita sedang sholat, apa yang harus kita lakukan? Jadi memang salah satu hal yang seringkali mengganggu kita sholat adalah dering suara HP kita. Sebenarnya, tidak mengapa kalau kita sholat, terdengar suara dering HP itu tidak merusak sholat sebenarnya, akan tetapi merusak konsentrasi kita. Jadi yang seharusnya kita lagi baca Al-Quran, konsentrasi, benar bacaannya, tiba-tiba karena ada dering HP, kita jadi kehilangan konsentrasi kita. Nah, maka lama-lama akhirnya bisa juga membuat sholat kita jadi rusak. Entah bacaannya yang lupa, keliru, atau malah tertukar dengan ayat atau surat yang lainnya. Dan kalau itu terjadi pada imam, ya kita sholat berjamaah, salah satu handphone jamaah itu kemudian berdering, terus-menerus, tidak berhenti-berhenti, maka imamnya jadi pusing sendiri. Akhirnya bacaannya rusak, bahkan boleh jadi dia lupa udah rokaat keberapa ini. Nah, oleh karena itu kita sering menemukan para imam sebelum mereka memulai sholat, itu sudah mewanti-wanti kepada para jamaah. Jamaah sekalian mohon dirapatkan barisannya, diluruskan, dan yang pada punya alat komunikasi mohon disilent, disenyapkan, atau dimatikan sekalian, begitu. Biasanya itu pesan imam untuk mengingatkan para jamaah. Tapi kadang-kadang ada juga jamaah yang tidak mendengar. Mungkin waktu lagi pesan-pesan itu dia malah belum sampai ke masjid. Jadi dia jadi masbuk, datangnya paling belakang, dia lupa untuk mematikan HP-nya itu. Sehingga di tengah-tengah sholat, dering HP-nya kencang banget. Bukan hanya dirinya yang terganggu, tapi yang lain juga terganggu, bahkan imamnya juga terganggu. Nah, kalau sudah terlanjur kejadian seperti itu, lupa men-silent HP, HP-nya ada di dalam kantong seperti ini, kita lagi asik sholat, begitu ya, tiba-tiba ini berbunyi terus. Terus, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita batalkan sholat kita saja untuk mematikan handphone ini? Atau kita biarkan saja handphone ini berbunyi terus-menerus, begitu, sampai kemudian kita jadi pada kehilangan konsentrasi? Atau yang ketiga, kita matikan HP ini? Pilihan pertama, menghentikan sholat tentu tidak boleh. Kenapa? Karena sholat itu tidak boleh dibatalkan kecuali dengan hal-hal yang sifatnya darurat. Atau jadi gempa, tsunami, kebakaran, kerobohan rumah, atau ada ancaman nyawa, atau misalnya rumahnya kemalingan dan sebagainya, oke, yang sifatnya darurat seperti itu, memang sholat boleh dihentikan. Tapi kalau cuma dering HP, sholatnya tidak boleh dihentikan. Terus bagaimana? Nah, diteruskan, ya diteruskan memang tidak batal, hanya saja merusak konsentrasi itu. Maka pilihannya adalah yang ketiga, bukan sholatnya dihentikan, bukan HPnya dibiarkan terus, tapi HPnya dimatikan. Sambil sholat? Iya, sambil sholat. Loh, memangnya boleh? Ya, jawabannya boleh. Asalkan gerakan untuk mematikan HPnya itu tidak sampai membatalkan sholat. Terus yang membatalkan sholat yang seperti apa gerakannya? Para ulama beda-beda pendapat, dalam hal ini madhab yang agak ketat dalam masalah kita tidak boleh bergerak yang aneh-aneh di luar gerakan sholat itu adalah madhab syafi'i. Nah, dalam madhab syafi'i, gerakan itu bisa membatalkan sholat kalau dilakukan berulang-ulang sampai tiga kali. Gerakan yang sama diulang, diulang sampai tiga kali, dan dilakukannya nyambung, berturut-turut. Kalau tiga kali tapi sekali berhenti, kemudian bergerak lagi sekali berhenti, kemudian bergerak lagi sekali berhenti, itu tidak dikatakan berturut-turut. Memang berulang-ulang, tapi tidak berturut-turut. Nah, yang akan membuat sholat kita jadi batal adalah kalau gerakan di luar sholat itu terjadi berulang-ulang dan berturut-turut tiga kali. Nah, jadi kalau kita lagi sholat, lalu kita mau matikan HP, bisa saja HP-nya kita keluarkan, kita angkat begini, lalu kita pencet. Ya, dengan jari kita yang mana gitu, tet, mati, lalu kita masukkan lagi. Nah, ini tidak terjadi tiga kali dan tidak berulang-ulang, tidak berturut-tur juga. Hanya sekali gerakannya. Gerakan mengambil HP, kemudian memencet, kemudian matikan lagi dan masukkan. Nah, gitu. Tapi ada juga gerakan yang lebih bagus lagi, yaitu tidak harus sampai mengeluarkan HP-nya. Jadi dari luar saja diraba, dipegang HP-nya, lalu dipencet. Bagian mana yang kira-kira memang itu bagian pencetan yang mati, sudah bisa mati. Tapi ada syaratnya, HP-nya ini harus HP milik kita sendiri, bukan HP pinjem punya orang. Karena kalau pinjem punya orang, itu boleh jadi nggak tahu yang mana yang harus dipencet dari HP ini. Nah, kalau HP kita sendiri kan kita sudah terbiasa, sudah hafal di mana pencetannya, sehingga HP-nya nggak harus keluar. Tetap di kantong begini, kita lagi sholat, lalu kita tinggal pencet bagian mananya, tet, dia mati sendiri. Nah, perlu juga mungkin latihan, siapa tahu nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita pencet. Walaupun kadang-kadang ada hal yang lucu juga, sudah saya pencet-pencet HP ini, kok nggak mati-mati juga? Oh, ternyata yang bunyi bukan HP saya, HP yang di samping saya. Nah, kalau HP yang di samping saya bukan saya yang matikan, ya dia yang punya HP yang matikan, gitu ya. Nah, kadang-kadang terjadi hal yang ya di luar dugaan. Yang bunyi ternyata HP-nya imam, padahal imamnya sudah wanti-wanti. Matikan HP-nya, jangan dinyalakan, di silent dan sebagainya. Eh, ternyata di tengah-tengah sholat bunyi HP-nya imam kencang banget, nyaring banget lagunya lagu dangdut pula. Nah, itu jamaah bisa terpingkal-pingkal gara-gara seperti itu. Maka imam harus hati-hati juga, bukan cuma menasehati orang, tapi juga dia perlu periksa juga barang-barang HP-nya di silent sebelum dia melakukannya. Jadi, jamaah dan para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita sedang sholat, lalu HP kita berdering, jangan didiamkan saja. Gerakannya adalah pelan, tapi pasti matikan. Sehingga tidak mengganggu jamaah yang lain, biar konsentrasi sholat kita tidak berantakan. Itu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.